Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih semua teman-teman teman-teman nih mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya masih suka Sanmori masih suka touring masih suka touring masih suka kenalpot racing kita mah seperti yang saya udah bilang kita mau ulas kenalpot f2 racing terbaru ya dari kita nih ada dua tipe yaitu tipe SR dan tipe R tipe R ini tipe R yang apa namanya nih yang tamannya kecil dia bunyinya standar ini bunyinya dari sini standar dari sini akan ini tapi bahwa teman-teman karena penaturnya modelnya dipolong ya kalau ini tipe SR ini tipe SR ini pure standar ya suaranya ada suara tapi tenaga racing tapi tenaga racing dan ini untuk tipanya dia menggunakan tipa inletnya 38 dia menggunakan tipa inlet 38 ya 38 dari depan tipanya 26 jadi 26 langsung buang ke 38 masuk ke silencer yang saya tepatkan lagi ada tipe S ada tipe SR dan tipe R oke sekarang pertanya apa sih pas bedanya tipe R dan tipe SR ini dia saya mau kasih tau yang pertama saya kasih ulasan tipe 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 SR dulu nih tipe SR tipe SR kalau untuk untuk body ya untuk wujudnya untuk bentuknya untuk modelan dalamnya nih karena ini ketutup tamen ya karena kalau dari luarnya ketutup tamen kalau dari luarnya ketutup tamen dan dia untuk yang bodinya nih stainless bro stainless plat seri plat ini covernya juga plat covernya plat kita coating warna hitam mungkin mungkin nanti ada yang mau pesan dengan bahan karbon ininya ya bahan karbon atau bahan plastik nanti kita siap berinovasi lagi berinovasi terus dan ini untuk tipe SR dia bunyinya standar bro ini standar yang ada bunyi sama sekali tapi tenaga tetap racing dan sistem yang kita gunakan yaitu seperti kayak kenalpon standar dalam kenalpon standar tapi kita rubah kalau kenalpon standar kan saya kan sering ngebobok sering membuka kenalpon standar dan lemahnya itu ya seperti itulah makanya dia agak untuk performa itu ya sebenarnya kenalpon standar juga sebenarnya udah enak kalau dipasang di soalnya udah udah jadi regulasinya emang udah jadi pasangannya tapi kan rata-rata untuk untuk pengguna motor itu masih kurang kuas dengan tenaga yang dihasilkan dari kenalpon standar makanya banyak yang upgrade jadi kenalpon racing ini dia kelebihannya kenalpon standar racing dari F2 racing yang kepingin kenalpon racing tapi suaranya adem nggak ada suara bahkan dengan suaranya standar mungkin untuk keperluan turing keperluan berangkat kerja setiap hari bolak-balik nah ini dia dan satu lagi kenapa dia apa namanya covernya panjang nih bro covernya panjang ini satu karena dia nggak pakai glass full kenalpon standar kan nggak pakai glass full tuh kenalpon standar kan panas sama seperti ini juga panas karena dia nggak pakai korengan nggak pakai glass full dan nggak pakai sarangan jadi kita gunakan tamennya full fungsinya apa tamen full ini yaitu tadi menghindari kena kaki kena jenggol kaki jadinya enggak melepuh lah gitu nggak rusak untuk kakinya ini untuk tiko SR ya bro ya ini punya bener-bener standar dan sistemnya dia modelnya sekat jadi nggak akan kelihatan ada kelihatan ada gas fullnya dan ini untuk cup depannya ya kita kita bikin model stylish jadi saya karena ngeliat kenalpon Yamaha R1 M2 kelihatannya keren gitu ya jadi saya bikin untuk model depanannya ini ini orang mungkin ngira ini apa namanya orang ngira ini tuh lebih gila ini bukan lebih gila bro ini itu saya bisa bilang ini variasi variasi itu biar kelihatan lebih sporty lebih keren gitu ya ada moncong-moncongnya dikit ini bunyinya bener-bener standar kalau kita pasang di di kenalpon di free motor kalian semua oke sudah paham nah dan ini untuk tipe racingnya tipe racingnya dan untuk tipe racingnya itu karena dia pakai glass full jadi dia hanya hangat kalau kena kaki insya Allah aman selama glass fullnya masih bagus ya selama glass fullnya masih bagus dan ini bunyinya racing seperti kenalpon-kenalpon standar racing lainnya dia sama moncongnya sama tapi dia lurus karena dia ini 38 dan untuk sarangan dia 38 full sarangan dia full 38 sarangannya full dan dia pakai glass full ada perawatannya dan ini untuk tamennya kecil seperti saya bilang tadi kalau tamen ini bisa request mau tamen pakai karbon pakai plastik atau pakai bahan flat untuk term paling murahnya kita pakai gunakan bahan flat untuk bodi sama sebenarnya sama kayak kayak ini juga sama seperti teman ini kan karena cukup tamen full jadi kelihatannya gede banget sebenarnya sama untuk ukurannya sama seperti ini dan inlet kita 38 sama kita menggunakan 38 nanti untuk kalau untuk kelas motor 150 cc sport sampai ke atas kita gunakan iletnya 50 mm 50 mili ya biar bisa digunakan di motor sport dan ini untuk emblemnya dan ini untuk tipanya tipanya udah ada ada tipanya udah ada mereknya fundraising untuk pipa udah ada mereknya fundraising kipa bahan blue bisa juga bahan stainless biasa polos silver putih ya dan ini anti karat karatnya kita nggak akan berubah warna sampai kapanpun ini untuk tipa F2 resmi oke mudah-mudahan teman-teman apa namanya teman-teman udah paham dengan lapot yang baru kita launching oh ya dan untuk bahan kita gunakan bahan SS 304 1,2 mili oke untuk bantap bahan selicernya pun sama bahan selicernya pun sama jika kalian belum apa namanya belum masih bingung silahkan tanya-tanya boleh di kolom komentar oke terima kasih sekian dulu videonya nanti saya lupa akan upload lagi untuk cekson ceksonnya di motor-motor Oke terima kasih selamat sore selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat salam kenal potlovers belar-belar selamat berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati